Dua pria homoseksual di Bandung, Jawa Perat cabuli anak laki-laki di bawah umur. Pelaku dan korban berkenalan via aplikasi pertemanan WALA. Perburuan Andi warga Garut dan Ripa Kurniawan warga Tasik Malaya, dua pria homoseksual ini akhirnya berakhir. Penyidik unit perlindungan anak dan perempuan saat reskrim Porestabes Bandung, meringkusnya, usai keduanya menyedomi anak laki-laki 11 tahun secara bergiliran. Para pelaku melancarkan aksi bejatnya di sebuah indekos kawasan Kujang, Sari, Kota, Bandung. Belakangan diketahui, kedua pelaku adalah pengemudi online. Pelaku dan korban berkenalan via aplikasi pertemanan khusus pria bernama WALA, lalu tak lama berjanji temu. Pada saat di dalam koskan tersebut, kedua orang tersangka tersebut melakukan perbuatan cabul bersesama jenis dengan melakukan sodomi kepada korban yang masih di bawah umur. Setelah dari itu, ibu korban melapor ke pihak kepolisian dan kami menusuri, belidik, dan alhamdulillah bisa ditangkap kepada kedua tersangka tersebut. Seorang guru ngaji asal pondok pesantren di Belora, Jawa Tengah ini juga sungguh becat. Tak ada yang menyangka bahwa dibalik kedok agama, sang guru mengaji ini homoseksual. Bahkan parahnya, hingga tega menyodomi tiga santri laki-laki yang masih di bawah umur. Pengakuan para korban pelaku bukan sekali dua kali beraksi. Parahnya seluruh aksi pelaku dilakukan di lingkungan pesantren. Pores Belora dalam Balenisa Tereskrim telah mengungkap kasus pindah-pindah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual terhadap anak. Jadi ancamannya maksimal 12 tahun yang dilakukan oleh inisial Z terhadap korban inisial M. Sang guru mengaji ini pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Anggi Putra, Susuantosa Putro melaporkan untuk NET.